Tuhan melimpi langkahku, kalah hatiku lama, agar hatiku tak ragu akan kuat kuasanya. Ditenangkannya hatiku, sungguh dia panduku. Apapun yang menimpaku, jadi berkat pagiku. Apapun yang menimpaku, jadi berkat pagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kabar baik pada hari ini, Kamis 19 November 2020, menyampa kita dari kitab Amsal pasal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kitab Amsal adalah kitab yang mengajar kita untuk mengerti apa itu hikmat dan didikan. Kitab Amsal juga mengajar kita untuk mengerti kata-kata yang bermakna, berisi tentang pengajaran untuk menjadikan kita pandai, supaya kita hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara, kunci utama dari kitab Amsal sebenarnya sebagai hikmat itu sendiri adalah takut akan Tuhan. Dan secara sederhana, kita mau melihat bahwa orang yang berhikmat adalah mereka yang mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Hari ini kita akan belajar tentang berkat dan hikmat itu sendiri. Dimana Salomo, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sang guru hikmat itu sebagai pendulis kitab Amsal, berbagi dengan kita bagaimana ia bisa memperoleh berkat dan hikmat itu sendiri. Nah bagi Salomo, kunci utama untuk memperoleh hikmat adalah ketika ia hidup di dalam firman Tuhan dan di ayat 11 dikatakan, Jangan engkau menolak didikan Tuhan dan jangan bosan dengan peringatannya. Orang yang ingin hidup di dalam hikmat itu sendiri adalah mereka yang mencintai firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam hikmat adalah ketika firman Tuhan menjadi kesukaan di dalam hidupnya. Ketika firman Tuhan itu direnungkan sepanjang waktu, ketika firman Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pengamsal mengajak kita bahwa didikan dan pengajaran dari firman Tuhan itu amatlah penting. Barang siapa mencintai pengajaran, maka sebenarnya ia menuju kepada kebahagiaan. Kebahagiaan itu digambarkan oleh pengamsal seperti mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu melebihi dari keuntungan perak. Untuk itu, Saudara, pengamsal mengajak semua pembaca, mengajak semua jemaat, mengajak kita supaya kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Ketika firman Tuhan itu dapat dikalungkan dan dituliskan pada loh hati kita masing-masing. Artinya ketika firman Tuhan itu hidup di tengah keseharian kita, ketika firman itu berdampak bagi kehidupan kita setiap waktu. Orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati adalah orang-orang yang bersandar kepada naungan dan pengasihan Tuhan. Tetapi orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka mereka akan jauh dari berkat-berkat Tuhan. Jika kita mampu melakukan itu ketika firman Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita, maka pengamsal berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara yang terkasih, kekayaan dan kehormatan tidaklah datang dengan sendirinya, itu adalah pemberian Tuhan. Bila umur panjang kekayaan dan kehormatan saudara ku adalah pemberian Tuhan, mari pakailah hidupmu yang diberikan Tuhan itu menjadi berkat untuk semua orang. Mari bapak ibu dan saudara saudari ketika kita diberikan kekayaan, kepemilikan akan harta, apapun itu yang harus kita syukuri untuk mengasihi orang lain, marilah kita hidup peduli dan berbagi. Maka orang yang berhikmat adalah ketika hidupnya menjadi pelayanan bagi semua orang dan ketika apa yang menjadi miliknya menjadi syukur cita bagi banyak orang. Nah oleh karena itu, bila kita bisa menikmati pemberian Tuhan yang sangat besar itu saudara, harta, kekayaan, kehormatan dan apapun yang ada dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah ketika Tuhan memberikan kita umur yang panjang, apakah semasa kita diberikan umur yang panjang itu kita sudah melakukan kebaikan dan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Ketika kita boleh menikmati kepemilikan yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita sudah memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan ketika kita peduli dan mau menolong orang lain. Saudaraku ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah hikmat itu sendiri. Dia adalah anak Allah yang kaya dan akhirnya menjadi miskin supaya ia yang miskin menjadikan kita kaya sehingga dengan kekayaan kita, kita diingatkan untuk menggunakan umur yang diberikan Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan, bahkan kekayaan, kepemilikan, harta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kesejahteraan semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga engkau memberikan kami kehidupan dan berkat. Dan hari ini kami diingatkan sebagai orang-orang yang mencintai firman Tuhan akan beroleh hikmat. Dan hikmat itu akan membawa kebahagiaan kepada kami. Kebahagiaan itu lebih besar daripada perak. Engkau memberikan kami umur yang panjang. Engkau juga memberikan kami sukacita menikmati pemberian Tuhan. Tapi semuanya itu bukanlah untuk kami sendiri. Engkau memanggil kami menjadi berkat bagi semua orang ketika kami mau berbagi, menolong orang lain. Jadikanlah kami sebagai saluran berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia dari Allah Bapak dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin.